dunia pendidikan kembali tercoreng kali ini lima remaja di kabupaten lugu selawesi selatan diamankan polisi karena diduga melakukan aksi pencabulan terhadap seorang siswi di salah satu SMK di kabupaten lugu dimilisnya lagi peristiwa ini terjadi di dalam lingkungan sekolah dan melibatkan remaja yang masih dibawa umur masing-masing berinisial MR 16 tahun MA 17 tahun M16 tahun A23 tahun dan N20 tahun dimana tiga dari lima terduga pelaku masih merupakan siswa di sekolah tersebut berdasarkan keterangan pihak kepolisial peristiwa tindak pidana asusila tersebut bermula ketika terduga pelaku yang berinisial MR menjemput korban di kediamannya dalam perjalanan korban meminta untuk dibalikan minuman pelaku kemudian memanfaatkan kesempatan dengan membawa korban ke sekretariat paskibrake yang berlokasi di lingkungan sekolah tidak sendirian terduga pelaku MR juga mengajak ke empat orang pengrekannya para terduga pelaku secara bergantian melakukan tindakan asusila terhadap korban di lokasi tersebut korban yang berada dalam kondisi lingkungan yang sepi tidak dapat melakukan perlawanan berawal dari satu pelaku itu jauh dari selera pelaku menghubungi korban itu dirajak jalan-jalan sekolah ini membentuk korban di rumahnya kemudian membawa ke sekolah salah satu sekret nah dari sekret sekret sekolah tersebut korban yang tak terima akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Walendrang polisi pun bertindak cepat dengan menangkap kelimanya saat ini kelima remaja ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Putri Carlina mengabarkan dari Kabupaten Luhu Provinsi Sulawesi Selatan